Hai baik pada video kali ini kita akan belajar untuk membuat sebuah botol dari minyak pelumas ya atau oli dan masih dengan menggunakan tool surface pada Autodesk Inventor mari langsung saja kita mulai seperti biasa kita klik new kemudian kita pilih standar milimeter ya kita tunggu sampai tampil layarnya penampilan dari part milimeter seperti ini ya dan kita mulai dari pandangan skate dari atas ya seperti ini Oke kita sudah seperti ini kita buat terlebih dahulu persegi panjang ya persegi panjang dengan ukuran 45 dan juga 110 nah seperti ini ya 45 dan 110 kemudian kita buat up untuk yang di ujung sini dengan nilai 77 kemudian sebelah bagian yang bawah sini juga sama ya 77 juga dan sebelah kanan nilainya adalah serat 265 Oke begitu juga dengan yang sebelah kiri juga sama 265 nah kemudian garis yang bagian dalam kita hilangkan karena kita tidak gunakan fungsi dari acne tadi adalah untuk membuat dinding dari botol botol oli tadi ya botol atau kemasan oli yang memang kalau kita ketahui bersama emang seperti kayak ada menggelembung sedikit gitu ya ke arah luar gitu ya nah seperti ini untuk dia gunanya ini juga boleh kita hilangkan kalau sudah kita finish cat kemudian jika sudah kita buat untuk bagian atasnya tutupnya ya atau lehernya kita gunakan offset from plane dengan arah yang sama pembuatan skatenya namun kita isi nilai 220 ke atas enter nah nanti dia proses disini ya kemudian kalau sudah kita gunakan stop dua disk cat pada plane yang baru tersebut dan kita buat lingkaran dengan nilai 32 35 maaf 35 ya nah oke kemudian work plane nya ini kita hilangkan visibility nya supaya tidak mengganggu kemudian juga untuk sketch 1 terkait dimension visibility juga kita hilangkan ya sehingga hilang nah kemudian disini kita akan membuat dinding yang bagian luarnya dengan menggunakan fungsi dari start dua disk cat juga nah untuk tampilannya pandangannya kita gunakan cat untuk yang posisi ini dulu xj plane nah untuk xj plane ini kita akan menggunakan line line yaitu spline ya tapi sebelumnya kita gunakan project geometry dulu sehingga lingkaran ini ujungnya bisa kita gunakan ya bagian ujungnya sini sehingga untuk jadi acuan pembuatan titik dari spline nya yang baru seperti ini oke untuk posisi titik yang kedua ini bebas dua aja nanti kita akan atur dengan menggunakan menggunakan ini ya dengan menggunakan dimension oke untuk pertama jarak dari sini ke sini ini adalah panjangnya ya panjangnya dulu 157 157 kemudian untuk lebarnya yaitu 27 oke seperti ini ya dan kemudian kita tambahkan garis line disini untuk kita mirror gitu ya untuk mirror sehingga sebelah kanan nanti juga akan muncul spline yang sama nah seperti ini ya kalau sudah baru kita finish cat kita buat bagian yang samping yang satu lagi bagian yang sini berarti ya kan ini posisinya nah seperti ini ya kanan dan kirinya sudah sekarang bagian ini nah cat yang satu ini oke kita buat sama ya menggunakan fungsi spline tapi sebelumnya gunakan project geometry dulu sehingga kita bisa menggunakan titik acuan dari lingkaran terluar dan bagian garis melengkung yang disini nah kalau sudah baru kita klik spline bebas dulu aja juga untuk posisi titik keduanya nanti akan kita atur dengan menggunakan dimension oke untuk dimensionnya oh ini ada dua ya mohon maaf saya ulangi lagi hanya satu aja titiknya nah disini sama sini dan sebelah sini oke jadi hanya ada satu titik ini aja ya kemudian kita klik dimension ya kita atur jaraknya untuk panjangnya 60 ya menua 117 maksudnya ya panjangnya 117 yang 60 tuh lebarnya jadi dari sini ke sini nah ini lebarnya adalah 60 oke kemudian kita gunakan bantuan dari garis setengah tadi ini ya untuk membuat mirror nah supaya lebih cepat tidak perlu membuat garis ulang lagi nah seperti ini akhirnya sudah jadi finish cat ya dan untuk seluruhnya kita ini ya kita apa namanya kita hilangkan visibility dimensinya nah seperti ini biar tidak mengganggu pandangan kita sudah jadi untuk skate dari bentuk oli sederhana ya kemasan botol oli jika sudah seperti ini maka kita bisa gunakan boundary patch nah untuk menjadikan bagian ini menjadi surface atau permukaan gitu ya bagian bawah juga oke jika sudah seperti baru kita sudah membuat dua boundary patch ya bagian atas lingkaran dan bagian bawah ini dasarnya kita gunakan love nah jadi fungsi dari garis ini adalah untuk membantu proses pembentukan love nya klik bagian atas dulu dulu sama bagian bawahnya nah ini ya mohon maaf saya ulangi salah ngeklik bagian atas kemudian yang kedua bagian bawah ini nah kalau kita lihat nah ini kan seperti kayak bentuk lurus g3 gitu ya tapi dengan bantuan garis yang kita buat nanti dia akan melengkung atau curve caranya adalah disini ada rail kita klik ya mouse kita arahkan ke sini bagian klik to add nah sekarang baru kita pilih garis-garisnya tadi yang sudah kita buat oke kemudian ada dua lagi ini dan juga yang sebelah sini nah selesai ya setelah itu kita klik oke dan jangan lupa outputnya kita buat surface dulu ya jangan solid tapi yang surface dulu kita oke nah seperti ini hasilnya sangat mudah bukan untuk sampai tahap pada step atau langkah yang berikut ini kemudian selanjutnya jika sudah kita akan membuat bagian yaitu genggamannya jadi ini nanti akan melengkung-lengkung seperti ini ya untuk genggaman tangan kita nah caranya adalah kita start buat diskette bagian XJ pakai YZ plane ya jadi di bagian tengahnya nanti kemudian di sini kita buat point jadi untuk membantu ya membantu posisi kurang lebih mungkin di sekitar sini ya jadi tidak usah terlalu menjorok yang penting bisa untuk nanti sebagai pegangan gitu ya sebelah sini kita buat tiga titik yang lurus nah nanti kita gunakan dimension untuk memberikan jaraknya pertama jarak titik pertama dan garis ini adalah 25 jadi setiap jaraknya itu sama 25 ya nah seperti ini jaraknya 25 semuanya oke yang ini kayaknya terlalu rendah kita buat point lagi yang untuk yang ketiga ya harus lurus ya samakan oke baru kita buat dimension lagi sama jaraknya 25 juga nah seperti ini ya kemudian jika sudah kita gunakan up jadi dari sini ke atas tadi ya 25 pastikan derajatnya juga 0 derajat lalu isi dengan nilai untuk aknya ini adalah 20 oke sama ya untuk ketiganya jadi dari sini ke sini juga sama 25 panjangnya nilainya adalah 20 aknya begitu juga dengan bagian sini dengan yang baling bawah 20 juga oke sudah terbentuk jadi ini nanti sebagai untuk kegagaman tangan kita dalam memegang atau membawa botol kemasan oli ini kemudian supaya tidak lancip kita gunakan fillet kita isi nilainya bisa 8 ya kemudian kita arahkan ke sini nah seperti ini supaya tidak lancip gitu ya bagiannya jadi nah jika sudah kemudian kita buat untuk ini bagian ke sini ya jadi seperti nanti akan terpotong gitu ya kurang lebih seperti ini nanti nah ini nanti akan memotong bagian sininya ya dan jika sudah selesai dengan desain seperti ini kita finish cut untuk desain ini bebas ya jadi bisa kalian atur sendiri nanti sesuai dengan kebutuhan intinya adalah ini nanti bagian ini untuk memotong jadi tidak terlalu ini ya harus seperti apa tidak karena ini yang penting dia harus berada di luar dari area surface yang orange ini karena nanti akan dia akan memotong oke kalau sudah kita finish cut nah terus kemudian kita extrude ya jadi posisi dari cut yang warna hijau ini berada di tengah-tengah ya kita extrude lalu kita pilih tadi garis yang kita sudah buat span kita gunakan pilihan untuk arah direction-directionnya adalah simetri dari kanan dan ke kiri untuk ini kita gunakan tanda panah ini kita klik tahan lalu digeser ya sampai melebar seperti ini yang penting berada pada area luar dari surface yang sudah terbentuk karena nanti dia akan memotong kita gunakan tool trim surface oke kita klik oke kalau sudah nah sudah seperti ini kalau sudah kita gunakan trim jadi ini dulu bagian yang akan memotong kita klik dulu terus bagian yang akan terpotong gitu ya oke saya ulangi lagi bagian yang akan memotong dan bagian yang terpotong kita apply nah seperti ini ya terus kembali lagi untuk bagian yang atas ini ada dua kali nah seperti ini selesai sudah terpotong ya kemudian jika sudah untuk extractionnya ini surface-nya biar tidak menghalangi juga kita visibility-nya kita hilangkan nah kurang lebih seperti ini ya visibility-nya lalu untuk bagian yang surface ini juga bisa kita visibility-nya dihilangkan juga nah ini oke seperti ini ya kemudian jika sudah kita akan membuat bagian genggamannya terlebih dahulu ya di sebelah sini ya caranya adalah kita sama sebenarnya jadi menggunakan profil dari ini ya kita buat ulang tapi nanti akan dimajukan sedikit langsung saja jz plane ya sama posisinya di tengah gitu ya kemudian kita buat ulang untuk profilnya gunakan point lagi ya seperti tadi kemudian kita nanti akan beri jarak gitu ya 2525 dengan digunakan dimension 25 enter 25 juga enter yang satu lagi juga 25 juga oke kemudian kita gunakan act ya sama seperti tadi dengan nilai 20 ya kemudian satu lagi juga sama nah ini juga 20 terus yang terakhir juga sama 20 ya oke oke saya buat 8 saja ya saya buat 8 ini juga saya buat 8 oke jika sudah seperti ini cukup sampai disini saja ya cukup sampai disini saja kemudian kita gunakan tambahan garis ya gunakan tambahan garis nah disini kesana ingat dari 90 derajat dan nilainya 10 oke kemudian kalau sudah kita move yang bagian ini nah ini kita move ke ujung sini oke kemudian ini kita hilangkan kita finish cat nah jika sudah selesai ini nanti akan kita buat untuk menjadi love oke kita buat love ya ingat yang dipilih per garisnya ya karena ini kita membuat love baru di bagian ini saja nah ini kemudian selanjutnya yang terakhir di bagian sini ya oke klik to add dulu satu per satu satu per satu pelan-pelan ya yang sabar dan ingat outputnya masih tutup surface oke sudah selesai ya terbentuk jadi ini nanti seperti untuk genggamannya genggaman tangan kita ketika memegang botol kemasan oli ini nah juga sudah selesai kemudian disini kan masih bagian ini kosong ya atau belum ada surface nya maka nanti akan kita gunakan bondari patch untuk membuat surface nya ini nah caranya adalah untuk membuat bondari patch untuk surface ini kita gunakan start 3D sketch kemudian include geometry kita gunakan garis masing-masing disini ya satu per satu kemudian jika sudah kita finish sketch baru kita gunakan bondari patch bagian ini nah ini saja ya kita klik apply sehingga ini nanti akan tertutupi dinding permukaan yang baru dan seakan-akan menutup ya tidak ada celah atau lubang oke sudah hampir jadi ya namun sebelumnya kita akan membuat bagian sini berlubang gitu ya seperti ada lakuan ke dalam lalu nanti keluar lagi nah jadi oleh karena itu kita akan membuat sketch baru disini untuk sketch barunya sama kita gunakan langkah seperti tadi ya yaitu start 2D sketch di bagian YZ plane baik selanjutnya kita akan membuat bentuk dari sketch nya terlebih dahulu ya di bagian sini untuk bentuknya ini bebas ya jadi bisa sesuka kalian yang penting kita membuat bentuk celah dulu nanti untuk sketch nya jadi ini bebas dulu ya tidak ada harus bentuk seperti apa gitu ya kemudian gunakan line oke seperti ini kemudian kita gunakan close loop untuk menghubungkan nah seperti ini successfully close jadi dalam satu rangkaian tertutup gitu ya baru kita offset kita kita beli nilai 7 nah seperti ini ya kemudian jika sudah kita finish sketch dan kita extrude lagi seperti tadi nah untuk extrude nya kita gunakan open nya masih surface ya masih surface bagian yang luar dulu gitu ya kita beli project geometry maaf symmetry gitu ya yang penting keluar dari posisi ini kita oke kita klik lagi extrude lagi yang tadi pilih share sketch sehingga kita bisa extrude lagi bagian baris yang satunya ya output nya surface nah ini yang symmetry lagi tapi agak melebar ya nah seperti ini oke jika sudah selesai sketch nya kita hilangkan visibility nya kemudian disini kita harus membuat dinding ya membuat dinding baru di bagian kanan dan di sebelah kiri gitu ya dinding nya untuk nantikan disini akan ada dua sketch yang akan memotong atau dua surface yang akan memotong caranya untuk membuat dinding baru dari desain yang sudah ada adalah di copy object disini kalian pilih face ya bukan body tapi face karena kita memilih permukaannya nah disini pilih yang surface juga nah pertama bagian ini dulu face atau sisi yang ini dulu yang di klik kalau sudah di apply kemudian selanjutnya sebagian yang satu nya lagi nah ini satu di apply oke nah disini dia masih menjadi satu ya untuk membuatnya supaya dia memiliki perbedaan ada dua face kita move body disini untuk move body nya kita lihat hasil dari surface nya tadi ya disini ada 9 dan 10 jadi di explore di surface body nya ini ada 9 dan 10 kita yang nomor 9 dulu nah disini offset ya jadi kita mengatur di offset nya ini kita atur supaya dia masuk ke dalam berarti minus 3 kasih angkat 3 aja oke kalau sudah di apply kemudian satu lagi yang nomor 10 kita isi angkat 3 juga oke kita apply jadi ke dalam ya masuk ke dalam 3 mili masuk ke dalam 3 mili sekarang kita gunakan fungsi dari trim surface trim pertama bagian yang luar dulu disini kan ada dua ya yang luar dan yang dalam atas atau bawah yang atas dulu kita untuk nge trim bagian yang sini yang luar nah ini ya yang bagian luar body yang luar tadi kalau yang dalam nanti dipotong sama yang di dalam sini jadi luar dengan luar dalam dengan dalam kita apply kemudian satu lagi sebelah sini arahkan seperti ini nah supaya bisa memotong bagian dalam nah kelihatan ya bagian dalamnya ya nah seperti ini ya dalam bagian dalamnya kita apply kemudian kita motong bagian yang sebelah kanan sini seperti tadi juga bagian luar dengan luar dan bagian dalam dengan bagian dalam nah seperti ini ya nah untuk melihat hasilnya di extraction ini dan extraction ini kita klik kanan sebelumnya dihilangkan nah hasilnya seperti ini jadi nanti seperti ada kayak bagian yang menuju ke dalam gitu ya bagian yang menuju ke dalam bagian permukaannya oke jika sudah seperti ini kita gunakan boundary page gitu ya kita gunakan boundary page untuk menghubungkan garis ini dengan garis ini nah sehingga nanti ada permukaan yang terhubung gitu ya seperti landai gitu ya begitu juga yang bagian kanannya oke sudah selesai selanjutnya kita membuat untuk bagian ujung lehernya ini jadi kita untuk membuat ujung lehernya seperti tadi kita gunakan offset from plane dulu karena berada di atasnya ya berada di atasnya gunakan yang XZ plane dengan nilai tadi kan 220 ya 235 jadi di atasnya kemudian start 2 diskette di plane yang baru ini kita buat lingkaran dengan diameter 32 oke finish cat nah untuk kemudian plane nya ini supaya tidak mengganggu kita hilangkan visibility nya nah disini kita menggunakan 2 diskette lagi jadi kita harus menggunakan bantuan garis melengkung disini ya untuk membuat bentukan dari lehernya gitu ya yang memudahkan untuk menggenggam tangan tadi jadi kita gunakan start 2 diskette dari posisi YZ plane YZ plane oke kemudian jika sudah kita gunakan projek geometri untuk membuat ujungnya seperti ini dan juga bagian sini dan bagian sini nah kita gunakan spline ya karena kita membuat agak melengkung sini kemudian ini mungkin daerah sini boleh ini bebas ya tergantung kebutuhan juga nah oke seperti ini yang penting agak melengkung gitu ya begitu juga bagian sini ini melengkungnya ke depan nah seperti ini ya bebas sih sebenarnya tapi ini kan untuk bagian pegangan tangannya ya di ujung jari telunjuk ya jadi supaya memudahkan gitu ya kalau sudah kita finish cat nah kita ponderi page dulu gitu ya kita ponderi page dulu bagian ini yang atas apply gitu ya kemudian jika sudah baru kita love atas dengan yang bagian luar sini oh ternyata yang ini belum kita ponderi page kita gunakan project geometry lagi ya yang 3ds start 3ds cat include geometry nah ini harus kita pilih dulu karena untuk membuat patch disini ya ponderi page disini oh bukan nah ini ya kemudian dari page yang ini aja apply kemudian baru kita love ini dengan bagian sini nah kemudian kita klik add sketch di railnya ya bagian sini dan bagian sini oke ngerti masih surface hasilnya oh ini bisa output boleh dijadikan output juga boleh ya oke kalau output dia ini aja dicetap dijadikan surface aja ya dijadikan surface aja kemudian nanti baru kita jadikan bersama untuk bagian ininya apa state nya atau solid nya nah sudah jadi ya kurang lebih seperti ini baik kita tunggu ya hasilnya dengan cara kita kasih nilai 0,5 untuk offset nya pilih direction yang pertama output nya solid ya terus kita block kemudian kita apply kita tunggu hasilnya sampai dia berubah warna menjadi orange menjadi abu-abu menandakan dia menjadi solid gitu ya nah seperti ini nah jika sudah seperti ini kita buat bagian atasnya untuk tutupnya ya yang nanti akan ada ini yang akan ada bagian seperti ulirnya gitu ya caranya adalah kita gunakan offset from plane gunakan exit plane nilainya 255 enter start 2 diskette di plane yang baru tersebut nah disini kita akan membuat lingkaran yang sama juga 32 ya diameternya finish cut visibility nya kita hilangkan dulu plane yang baru tersebut kemudian kita extrude nah kita extrude ya arahnya ke bawah kita kasih nilai 21 ya sehingga dia menutup gitu ya atau menyambung gitu ya baik sudah jadi seperti ini kemudian kita tinggal memberikan bagian ulirnya gitu ya dengan menggunakan coil nantinya nah untuk itu kita harus membuat start 2 diskette dulu pada posisi exit plane untuk membuat garis lurusnya sebagai acuan dari pembuatan titik tengah gitu ya atau simetri perputaran dari coilnya nanti atau dratnya terus seperti ini sampai bagian bawah sini ya kita buat 19 gitu oke oh posisinya ke bawah ya bukan ke samping kita gunakan titik warna hijau disini sebagai tanda titik acuan yang dia berada pada posisi di tengah oke seperti ini kemudian jika sudah kita juga buat bentuk dari ininya ya bentuk dari apa namanya coilnya nanti atau threadnya atau ulirnya kurang lebih seperti ini seperti kayak trapezium gitu ya kita close loop oke sudah ya kita finish nah kemudian jika sudah baru kita gunakan coil nah disini ya kita put pilih tadi terus arahnya rotasnya ke atas ya coil nstoss kita pilih tipenya pitch and height sehingga kita lebih mudah untuk mengatur posisinya nah seperti ini kemudian untuk pitch nya ini adalah jaraknya kita buat 2 atau buat 3 4 height nya ini kita atur 19 ya sesuai ketinggiannya seperti ini nah jika sudah selesai kita klik ok jadi nanti dia akan membuat memutari dari permukaan dinding ini nah seperti ini ya atau sepertinya ini terlalu tinggi kita bisa atur lagi untuk coilnya ketinggiannya jangan 19 tapi kita buat ini aja 17 sehingga masih ada jarak nah seperti ini ya oke sudah selesai untuk proses pembuatannya ini bentuk dari tutup botol kemasan ataupun juga seluruh seluruhan bagian dari kemasan oli ini tinggal nanti kita bisa memberi materialnya biasanya plastik ya untuk botol ini kemudian untuk warnanya bisa diatur dengan warna sesuai keinginan juga ya warna gold nah biasanya kan ada oli yang premium ada yang gold gitu ya kemudian apalagi warna warnanya nah seperti ini juga ada warna seperti ini kan bisa kalau misalkan ingin ditempeli sebuah stiker nanti bisa menggunakan fungsi dekel nanti ditempel di sebelah sini untuk merek dari oli tersebut oke cukup sekian dari tutorial pembuatan botol kemasan oli sederhana ini semoga bermanfaat dan bisa membantu dalam pembelajaran kalian khususnya dalam proses penggunaan tool surface dan juga beberapa tools 3D CAD yang lain dalam pembuatan botol kemasan oli sederhana ini terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini sampai ketemu di video selanjutnya ini nilai nilai Terima kasih telah menonton